Pemeriksa PWI Bali menyelenggarakan peringatan Hari Pers Nasional HPN 2024 Sabtu 29 Juni 2024 di gedung PWI Lumintang Denpasar. Perayaan dirangkaikan dengan diskusi pers, perintegritas, pilkada berkualitas dengan arah sumber Ketua KPU Bali, Ketua Bawaslu Bali, dan Kabin Humas Polda Bali. P.J. Gubernur Bali dalam sambutan yang dibacakan Kepala Badan Kesebanglinas Provinsi Bali, Ikus Timurah Wirianate, memberi apresiasi pelaksanaan HPN 2024 yang dirangkaikan dengan diskusi jelang pilkada 2024. Topik diskusi sangat relevan dengan situasi terkini. Diharapkan semua pihak terinspirasi untuk merombo mewujudkan pilkada berkualitas. P.J. Gubernur Bali juga menyinggung partisipasi masyarakat Bali saat pemilu 2024 yang melebihi target nasional. Hal ini diharapkan juga terjadi di pilkada 2024. Ketua KPU Bali Dewo Gede Agong Didartawan menambahkan, Bali satu-satunya provinsi yang tidak ada bermasalah di MK. Ia juga mengatakan lancarnya pemilu 2024 berkat dukungan insan pers. Terkait pilkada 2024, mantan ketua KPU Kabupaten Bangli ini menyoroti Baliho yang dipasang di jalan-jalan. Pihaknya mendorong semua calon meminimalkan Baliho kampanye. Berapa ton sampah pemilu yang belum bisa dibuang ke TPA karena bahan plastik. Tidak semua senang tempatnya dipasangi Baliho. KPU akan fasilitasi kampanye dengan dibuatkan Videotron. Ia berkeinginan pilkada di Bali sebagai green election. Pihaknya juga akan mengadopsi cara debat gaya penglingsir dan memanfaatkan balai bancar. Debat dengan elegan ini tanpa supporter yang teriak-teriak. Sementara itu, Ketua Bawaslu Bali Iputu Agustirta Suguna mengatakan, ini pertama kali pilkada serentak dilaksanakan. Sinergi dan peran media sangat membantu masyarakat mulai dari proses tahapan hingga pelaksanaan. Bawaslu dengan tupoksinya akan melakukan pencegahan pelanggaran dengan memberikan imbauan kepada peserta pemilu. Bawaslu menekankan agar tetap menjaga integritas dan berlaku adil kepada peserta pilkada dan pemilih. Antusiasme masyarakat harus dijaga. Dari awal juga harus dipastikan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya pada 27 November 2024. Soal meminimalkan Baliho, Tirta Suguna mengatakan tidak bisa meniadakan yang sudah tertuang diregulasi. Kalau semua sepakat, mari dilaksanakan. Tapi kadang kesepakatan hanya di kertas. Bawaslu akan tegak lurus sesuai aturan. Kabinah Umas, Polda Bali, Kombes, Polisi, Johnson, Afitus, Panjaitan mengatakan, peran media luar biasa walau tidak masuk penyelenggara pemilu pilkada. Media masa memberi pengaruh dalam kecepatan informasi. Terkait pengamanan, Polda Bali dan TNI berkomitmen netral dalam pelaksanaan pilkada. Dalam HPN 2024 ini juga diserahkan penghargaan tokoh pers kepada Widminarko, serta sahabat pers kepada BPBD Bali, BPD Bali, PLN, UID Bali, dan Pelindo. Penyerahan dilakukan PLT Ketua PWI Bali, Iwayandira Arsane, bersama Kaban Kesbang Linmas, Provinsi Bali. Widminarko adalah mantan Ketua PWI Bali 1983-1991. Ia menjadi wartawan Bali POS sejak bernama Suara Indonesia tahun 1965 dengan berbagai jabatan di kelompok media Bali POS hingga pensiun tahun 2021. Wah Budi melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.